Baik, anak-anak semua, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Masih dalam muatan PKN, tujuannya supaya melalui pembelajaran kali ini kalian bisa mengetahui apa saja ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Dan bagaimana cara mengeluarkan pendapat yang baik, ataukah bagaimana cara memberikan sebuah keputusan yang baik. Yang pertama, anak-anak, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Harus sesuai, harus mencapai kepentingan bersama. Dua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dibahami dan tidak memberatkan. Tiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati murani yang jujur. Empat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai dengan hati murani. Dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai wakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip, pada prinsip-prinsip aturan musyawarah. Apa saja itu antara lain. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati murani yang luhur. Dua, musyawarah dilandasi semangat, kotong royongan, dan kekeluargaan. Tiga, mengutamakan kepentingan umum. Empat, menghargai pendapat orang lain. Lima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Enam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi tingkat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata, cara, dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. Satu, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Artinya, jangan sampai datang perlambat. Dua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minum anggota yang harus hadir dan pada saat musyawarah. Tiga, ada susunan kepanitian yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Empat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Lima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Enam, pendapat yang disampaikan harus dapat diberima dengan akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpercahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. Satu, acungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Dua, berbicara setelah dipersilahkan. Tiga, kalau ada yang berbicara menunggu sampai perbicaraan selesai. Empat, bersikap pasopan. Lima, suarakan yang lantang dan jelas. Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. Satu, menghargai menghormati pendapat orang lain. Dua, tidak memaksakan gendak kepada orang lain. Tiga, tidak boleh mencelah pendapat orang lain. Empat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itulah anak-anak beberapa etika-etika yang harus kita perhatikan ketika kita sedang melakukan musyawarah. Maka dalam melakukan musyawarah, sebaiknya, kita harus ikuti ya, aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kalau misalnya kita akan mulai musyawarah jam delapan, maka ya jangan datang terlambat. Kemudian, jangan mencelah atau memotong pembicaraan orang lain, tetapi acungkanlah jarimu. Itu akan menjadi lebih baik. Ya, gunakan bahasa yang baik, yang jelas, pokalnya, yang bisa diterima dengan akal sehat, secara moral, bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Besar. Nah, itulah anak-anak materi tentang musyawarah pada sesi kali ini. Ada yang bertanyakan, kita akan berikan kepada forum diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.